Hai Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar tepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja guys, check this out. Berita terbaru datang dari bintang Paris Saint-Germain, Neymar, yang merustui hubungan ibunya Nadine Goncaves dengan pemuda yang berusia 22 tahun yaitu Tiago Ramos. Hubungan tersebut diumumkan langsung oleh ibunda Neymar melalui akun Instagram pribadinya. Ada yang menarik, ternyata Tiago Ramos jauh lebih muda 6 tahun dari Neymar. Meski terdapat perbedaan usia yang sangat jauh, Neymar mengaku bahagia melihat hubungan ibunya dengan Tiago dengan mengomentari postingan sang ibu. Neymar mengungkapkan, terus bahagia dan ia mengungkapkan kecintanya terhadap sang ibu. Selanjutnya, ada legenda Chelsea, Didi Drogba, yang turun tangan membantu melawan pandemi virus corona di Pantai Gading dengan membentuk pusat perawatan pasien-pasien COVID-19. Dikutip dari berita lokal, Drogba menawarkan rumah sakit miliknya yang berada di Pantai Gading diubah sebagai pusat medis virus corona. Seperti diketahui, rumah sakit milik Drogba berada di wilayah Abizan yang diberi nama Lauren Koko yang merupakan nama pesepak bola Pantai Gading yang meninggal dunia pada 2016 lalu. Tindakan baik Drogba diapresiasi oleh pemerintah Abizan dan berterima kasih atas sikap patriotismenya untuk daerah tersebut. Rumah sakit tersebut belum dipungsikan dan pihak Yaisan Drogba menyerahkan penggunaan rumah sakit tersebut kepada pemerintah. Selanjutnya, ada superstar Portugal, Cristiano Ronaldo, yang mendapatkan kecaman keras. Ronaldo dianggap telah melanggar aturan lockdown setelah ia terlihat berlatih di Stadion Medera di tengah pandemi virus corona. Kegiatan itu dikomentari oleh Direktur Komunikasi Lazio, Arturo Diakonale, yang menganggap Ronaldo mendapatkan hak istimewa di negaranya Portugal. Tapi dari kabar yang beredar, Ronaldo secara umum sudah menaati aturan lockdown yang diterapkan. Berikutnya, ada kabar dari Manchester United yang membuka peluang Paul Pogba kembali ke Juventus dengan syarat jika Juventus mau menukarkannya dengan matis delik. Masa depan Pogba di MU terus menjadi perbincangan hangat media-media di Eropa. Pogba yang sudah tak sabar bermain kembali setelah melalui cedera panjangnya, dikabarkan akan meninggalkan MU pada akhir musim ini. Dan Juventus menjadi salah satu tim yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan Pogba selain Real Madrid. Seperti diketahui, oleh Gunas Okjer disebut-sebut sebagai penggemar berat delik. Delik sebelumnya memiliki peluang untuk bergabung ke MU pada awal musim lalu, tetapi delik lebih memilih berlabuh ke Juventus. Berita terakhir datang dari Indonesia di mana Ratu Tisa Destria mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PSSI pada Senin lalu. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadinya dengan mengunggah video berdurasi 1 menit 45 detik. Dalam video tersebut, Ratu Tisa menceritakan pengalamannya selama menjadi Sekjen PSSI sejak Juli 2017 lalu. Tisa juga berpesan kepada semua penikmat sepak bola nasional agar tidak lelah mendukung sepak bola Indonesia. Dear friends, hari ini Senin 13 April 2020, melalui surat saya telah resmi mengundurkan diri dari posisi Sekretaris Jenderal PSSI. Saya bersyukur pernah meraih kesempatan bekerja untuk melayani anggota PSSI, pemain, pelatih, wasit, match komisioner, instruktur, dan para pecinta sepak bola sejak 17 Juli 2017. Bersama-sama kita telah memeriahkan kursus kepelatihan dan perwasitan di berbagai provinsi. Memutar rantai amatir dan elit usia muda, membangun kerjasama dengan federasi kelas dunia, menghidupkan lini usaha kreatif, mengibarkan kembali sepak bola putri, dan puncaknya adalah terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Sebuah kebanggaan yang tidak dapat terwujud tanpa dukungan pengurus dan anggota PSSI, pemerintah, dan stakeholder sepak bola. Termasuk kamu, setiap individu yang sedang mendengarkan pesan ini. Jangan pernah berhenti untuk mendukung sepak bola Indonesia. Yakin selalu ada harapan bagi yang berdoa, selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar, dan selalu ada jalan bagi yang tidak pernah lelah berusaha. Pada suatu kesempatan dengan para sahabat, saya pernah berkata, Hati saya, kalau dibelah isinya hanya sepak bola. I have loved you for a thousand years, and I will love you for a thousand more. Itu dia, berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! sub indo by broth3rmax